Sampai jumpa Perusahaan digital Tante Perusahaan digital? Posisinya apa di sana? Kebetulan sayang bukan perusahaannya Tante Oh kamu yang punya perusahaan di sana? Iya Ya ampun kamu masih muda gini udah punya perusahaan Lumayan lah Tante, maksudnya 500 juta lah 500 juta per tahun? Perbulan dong Tante, masa per tahun Perbulan kamu 500 juta? Iya Pegawai kamu berarti banyak atau? Ya lumayan banyak lah Tante, pegawai udah ratusan orang Iya kamu hebat, umur segini udah punya perusahaan Homersetnya juga gede banget Pacar barunya woi, lu ditigain Udah ada 3 orang dan motivasinya dia apa punya pacar si banyak ini gue gak tau Gini Tante, maksud aku pas itu aku pengen serius sama Tante Masa Tante, mas seneng-seneng aja kalau kamu mau serius sama Tiara Ya ntar kapan-kapan saya bawa orang tua saya deh Kena yang Tante sama Tiara kesini Dengan senang hati kita tunggu ya Kalau misalnya orang tua kamu tuh tunggu Gak bisa disalahin gitu loh Gak bisa disalahin tentang apa yang dilakuin sama nyokernya Tiara Tapi caranya Tiara ini salah Gue jangan memahami perasaan orang gue Bentar Nitan Aduh ada telepon Nitan Kayaknya aku gak bisa lama-lama Nitan Gimana? Soalnya masih ada meeting lagi Tan Proyek yang lebih gede soalnya Ih Tante masih betah lo ngobrol sama kamu Ya maaf ya Tan Pamitan dulu deh Oh yaudah Ya Sukses ya Yuk Tante Yuk Tante dulu ya Ya hati-hati ya Main ke rumah Tante lagi Ya hati ya Mereka marah mereka kesel banget Akhirnya mereka turun dari mobil Lu turun Lu mendingan turun Lu turun Konfirmasi langsung sama dia Ayo Siara Maksud kamu apaan sih kayak gini? Maksud apa sih? Kamu maksudnya apa? Aku tuh udah dipermainin sama kamu Udah sekarang dia udah dipermainin sama kamu Lu sadar gak sih? Lu disitu gak punya hati Cukup gue yang bisa ikuti He 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 Ngapain ribut-ibut disini He 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 tą Ambil habis di sini Ya tau Tante Tante Iya saya tau tante Tante ada hak ini Tapi gak gini salahnya Tante Emang kalian kalau sama tiara Kalian bisa menghargain gak? Hah? Tapi aku mau minta penjelasannya Gak kayak gini loh Tante Tante tidak hargain gak Gak ada haknya kalian Ini hati tante sama siara. Pantek! Tante aja lah. Tante cek pake orang tua. Kita turun ke sini. Yuk. Kalau saat mereka diusir dengan cara yang gak enak, ya ini gak pantek juga. Baru kita turun. Udah, 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 udah. Itu orang tua, itu orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang tua. Udah, 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 tante. Kita cuma mau konfirmasi. Gak, gak, tante. Kita cuma mau konfirmasi. Ya, gue di sini cuma untuk ngasih tau aja sama orang tuanya Tiara dan juga Tiara. Gak apa-apa. Tapi karena mungkin emang dia tau, dia salah. Jadi dia malu. Jadi dia makin, makin ngusir kita. Makin marah sama kita. Yaudah, gue tarik. Dua-duanya udah, kelar lah. Biarin aja. Udah, udah, udah. Itu pilihan hidupnya mereka. Itu pilihan hidupnya mereka. Atau mereka jadi wanita yang matre atau apapun realistis. Gue gak mau tahu. Intinya cara mereka salah. Gak usah sakit hati sama orang-orang yang caranya salah. Lo udah bener di sini. Lo udah berusaha. Kalian udah berusaha, yaudah gitu. Intinya kalian dibohongin. Lo gak bisa ngapa-ngapain. Lo sekarang mau marah sama nyokapnya, dia juga gak berguna. Yang ada lo jadi kurang ajar. Tapi di sini, lo berdua bukan orang yang kekurangan. Lo orang yang berkecukupan. Oke? Berarti ini adalah pecutan buat lo. Berarti ini adalah peringatan buat lo. Untuk lo lebih semangat lagi dalam hidup lo. Untuk lo lebih semangat lagi untuk mencari sesuatu kesuksesan yang buat hidup lo. Betul. Tapi bukan untuk cari cewek. Ya. Untuk diri lo sendiri. Ya. Karena yang namanya cukup itu, gak pernah akan bisa kita dapetin. Kecuali diri kita sendiri yang memilih untuk kita berkecukupan. Ayo, gengs. Ya karena emang banyak gitu loh, sebagian orang ngerasa kalau materi itu adalah landasan dari sebuah kebahagiaan gitu. Tapi dibalik dari itu semua gitu loh, yang bisa untuk menjadi landasan dari kebahagiaan itu adalah cinta. Betul. Dan gengs, lo bisa menilai sebuah kesetiaan di mana di saat lo punya pasangan yang bisa nomorin lo dari bawah. Bukan cuma pas ada di atas doang. Makanya ada yang bilang dibalik dari kesusahan laki-laki, ada perempuan hebat di belakangnya. Ya kan, tapi dibalik dari kehancuran laki-laki, juga ada perempuan kurang di belakangnya. Menurut gue, Gigi. Tinggalkan tangan mutus transifikasi ini selesai. Gigi cabut, bye.